Oke jadi tuh Terakhir Terakhir Sampai Kalau gak salah turunan ya Iya Turunan ber Turunan berarah Ya coba dilihat lagi deh Silabusnya Turunan berarah Selanjutnya mau bahas apa lagi Barangkali kan udah paham gitu kan Kalau udah paham di skip Udah lupa semua sih Oh udah lupa ya Pengen diulang justru Oh yaudah Oke Nanti kalau misalkan ada Ya misalkan Maksudnya Biar efektif aja gitu Jadi kalau misalkan Kak ini mah udah Ini mah gampang Gak usah dibahas Bisa di skip gitu ya Oke oke Berarti yaudah deh Sesuai dengan permintaan Berarti lanjutin dari Turunan berarah Ya sekalian di review singkat lagi Jadi ya sekalian review yang kemarin Tentang turunan berarah Jadi turunan berarah Itu Nilainya bergantung sama arahnya gitu ya Dan arahnya itu Turunan berarah itu dibangun dari Namanya arah gitu ya Arah itu kan bisa dinyatakan dalam Bentuk I dan J kan ya Penyumbelan I dan J Nah Kalau arah itu bisa dalam bentuk I dan J Ternyata Turunan berarah juga sama Ya Kalau arah bisa dinyatakan dalam I dan J Turunan berarah juga bisa dinyatakan Dalam turunan arah I Sama turunan arah J Ya jadi Kalau misalkan kita punya U Sama dengan U1 U1I Tambah U2J Ya ini kan vektor ya Atau arah gitu ya Nah turunan berarah juga Notasinya Gue lebih suka pakai FU gitu ya Turunan berarah juga Itu bisa dinyatakan dalam U1FI Nah FI itu adalah Turunan parsial terhadap X gitu ya Tambah U2 Turunan parsial ke arah J Yaitu FI Atau Biasanya orang-orang Ya Disingkatnya Ini kan U1 Bisa ditulis dalam U dot Ya bisa dituliskan dalam U1U2 Dot F1 Fx FI gitu ya Atau lebih sering disingkat Vektor U Didotkan dengan F1 Vektor U Didotkan dengan Nabla F Ya gitu Jadi Salingnya Berkaitan gitu ya Antara Vektor dengan Arah dengan Turunan berarah gitu Jadi Ngapalinnya gak terlalu susah Ya Tapi syaratnya Vektornya harus satuan ya Karena Fx dan Fy sendiri itu kan Fx itu kan sebenarnya FI Itu kan panjangnya satu Fy juga panjangnya satu Jadi arahnya harus Masalah panjang itu bodo amat Makanya kita mau Apa ya Kita mau buat bentuk bakunya Jadi harus faktor satuan ya Arahnya Ya berarti ini dengan Ya paling utama ya Panjang U nya itu harus satu ya Nanti Jadi itu tentang turunan berarah Maknanya sebenarnya Makna dari turunan berarah itu ya Kalau kita bergerak Bergerak ke arah sesuatu Itu nambah Nambah Ketinggiannya berapa gitu Atau Ketinggiannya berkurang berapa Kalau ketinggiannya bertambah Berarti turunan berarahnya positif Kalau turunan berarahnya negatif Berarti Turun gitu ya Jadi pokoknya dia Kalau kita bergerak sejauh satu-satuan gitu ya Maksud dari Maksud dari Ya maksud dari Turunan berarah itu Kalau kita bergerak sejauh satu-satuan Ke suatu arah Itu kita nambah Tingginya berapa Nah ini yang Inilah yang dinamakan Ya ini panjangnya satu kan ya sebenarnya Ya ini panjang Ya ini Arahnya U Panjangnya satu gitu kan ya Ya ini yang Merupakan FU-nya gitu Pertambahan ketinggiannya Jadi begitu Oke Nah terus Ya menghitung turunan berarah Udah tadi Terus laju perubahan maksimum Dan laju perubahan minimum Dari tadi kan kita udah Ada formula untuk Turunan berarah ya Gradiennya dikali Vektornya Nah kita juga tahu Bahwa dot product itu Merupakan Ini gitu Ya Panjang Gradien Kali panjang U Dikali cos theta Dimana theta nya sudut Antara Gradien dengan Vektor U Dan Kita tahu Kita mau cari Kapan dia Ini Ini kan artinya Ya ini juga artinya sama ya Turunan berarah Kapan turunan berarah ini Nilainya maksimum Alias dia Nambahnya Tinggi Nambah tingginya Paling Paling Maksimal Sama kapan Dia turunnya Maksimal Kalau turunan maksimal Berarti D-U nya minimum Ya jelas banget Itu bergantung sama Theta nya kan ya Cos theta nya Cos theta Maksimumnya 1 Minimumnya Min 1 Kalau 1 itu Pada saat Theta nya 0 Apa kalau artinya Theta nya 0 Kalau theta nya 0 Berarti U sama Gradiennya Searah Gitu ya U sama gradiennya Searah Makanya kita pilih U nya ini Gitu Ya Sedangkan Kalau minimum Berarti U dan Kalau minimum Berarti cos theta nya Min 1 Alias theta nya Pi 180 derajat Artinya Gradien dan U nya Berlawanan arah Kita pilih U nya Adalah negatif Gradien Jadi kalau kita Bergerak ke arah Gradien Itu kita Nanjak banget Yang paling tinggi Pertambahannya Sedangkan Kalau ke arah Berlawanan Gradien Akan Paling turun Kak Mau nanya Kalau misalnya Minus 1 Berarti Vektor nya benar-benar Berlawanan Kebalikannya Yang awal Kalau dia di kiri Dia Apa Turunannya berarti Di kanannya Kalau yang 1 Bentuknya Gimana Bukan kebalikan Kalau yang Hasilnya 1 Teta nya 0 Teta nya 0 Berarti Berimpit Sudutnya Oh sama Berarti Searah Sedangkan Selesaian Pemuda Derajat Ini berlawanan Arah Berlawanan Kebalikan Oke Jadi Begitu Ya Oke Jadi Kalau misalkan Di interpretasinya Interpretasinya Mana ya Interpretasinya Ada disini Oh iya ini Nah Jadi Kalau misalkan Kita punya permukaan Kayak gini Kita mau cari Laju perubahan Maksimum Laju perubahan Maksimum Di titik ini Ya berarti Kita Interpretasinya Itu kayak Ke arah mana Nah sih dia Paling nanjak Gitu Kesini Enggak Kesini Enggak Gitu kan Tapi kesini Ternyata Yang paling nanjak Kesini Nah inilah Nabla F nya Gitu Nabla F Misalkan ini Titik P Gitu ya Nabla F Di titik P Jadi Begitu Sedangkan Paling Turun Paling besar Dimana Ya ke arah ini Jadi Jadi Begitu ya Pertanyaan ini Mengapa Sopir truk Mengapa Sopir truk Ini kan Dia misalkan Kita Ada di jalan Gitu ya Ya misalkan Ini jalanan Di daerah puncak Kenapa sih Dibikin Jalannya itu Zigzag Ya biar Gak terlalu miring Iya Biar gak terlalu miring Ya Makanya Truk ini Milihnya jalannya Zigzag Kayak gini Biar gak terlalu Bebannya gak terlalu Besar Gitu Daripada kita Milih langsung Nanjak ke atas Atau Turun ke bawah Itu kan bahaya Gitu ya Karena Dia memikirkan Arahnya Gitu Apa Turunan berarahnya Itu jangan terlalu besar Jangan terlalu kecil Gitu Ya Jadi begitu Interpretasi Dari turunan berarah Nah kemudian Ternyata Kita juga Bisa Apa ya Tahu Informasi turunan berarah Itu dari kurva ketinggian Ya Jadi misalkan Kita punya Kurva ketinggian Kita punya kurva ketinggian Dari fungsi Z Sama dengan Fxy Yang melewati titik X0 Y0 Berarti artinya Gue bilangnya gini ya Misalkan kurva ketinggiannya itu Fx,y Sama dengan K Gitu ya Misalkan Kurva ketinggiannya Fxy Sama dengan K Kurva ketinggian Fxy Sama dengan K Yang melewati Titik Px0 Y0 Artinya Fx0 Y0 Sama dengan K Gitu ya Karena Melewati ya Berarti memenuhi persamaan Nah misalkan pula U vektor singgung Merupakan vektor singgung Pada Kurva ketinggian tersebut Di titik P Ya Nah ini Interpretasinya nih Ya Ini titik P nya Ini Vektor singgungnya gitu Atau sebenarnya Garis singgung lah Pokoknya Kasarnya garis singgung lah Kita punya garis singgung Di titik P Di kurva ketinggian ya Jadi ini kurva ketinggiannya Ketinggiannya K gitu ya Misalkan ya Nanti dia enteng Ketinggiannya K gitu ya Nah Kalau vektornya bergerak Pada permukaan Z gitu ya Pada 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 Permukaan ini ya Kalau Kalau misalkan Bendanya bergerak Pada permukaan Di sini nih Di sini nih Di Apa Di Kurva ketinggian Artinya Di sini pertambahan Ketinggiannya berapa Pertambahan Z nya Z nya gak berubah kan Maksudnya Kalau kita bergerak Sepanjang Misalkan kita bergeraknya Sepanjang kurva ketinggian Kurva ketinggian Kita Di permukaan Tapi kita bergeraknya Sepanjang kurva ketinggian Yang ketinggiannya sama Artinya kan Ketinggiannya gak bertambah kan Di sini Ketinggiannya selalu k Ketinggiannya akan selalu k Gitu ya Karena ya ini kurva Kurva ketinggian Kurva ketinggian itu Maksudnya kurva Yang dibentuk Dari ketinggian Yang ketinggiannya sama Semua gitu Nah Jadi kalau kita bergerak Jadi kalau Kalau kita misalkan Tinjau di sini Ya Kalau kita misalkan Tinjau di sini Arah singgungnya Gitu ya Kita bergerak ke arah Karena pasti ada arahnya dong Kalau kita bergerak Jadi setiap kita bergerak ke sini Pasti ada arahnya dong Nah untuk di titik ini Arahnya ke sini kan Untuk di titik ini Arahnya ke Sini misalkan Jadi Ya setiap kita bergerak Pasti Ada arahnya gitu ya Ada Arah sesaatnya gitu Sesaatnya Ya Arah sesaatnya Pas kita bergerak ke sini Arahnya ke sini gitu Ya Jadi setiap Kali kita bergerak Di suatu titik Pasti ada arahnya ya Nah ini anggap aja Arahnya U nih Arahnya U Ini arahnya U Ini vektor singgungnya gitu Dan tadi kan sesuai fakta Apa Perubahan ketinggiannya tuh Gak ada gitu Karena kita ini bergerak Sepanjang Sepanjang Kurva ketinggian Ketinggiannya sama semua Nah Kalau ditanya Apa Turunan berarahnya berapa Turunan berarah ini Turunan berarah Arah singgungnya Turunan berarah Arah singgung kurvanya Tadi kan Saya sudah dibilang bahwa Tidak ada perubahan ketinggian kan ya Tidak ada perubahan Ketinggian Berarti Tadi ya Makna dari turunan berarah itu Z nya nambah berapa Mingginya Mingginya ada berapa Nah kalau bergerak sepanjang Kurva ketinggian Berarti 0 Pertabahan Z nya Yaitu D Yaitu Turunan berarah U Karena U itu adalah Arah Arah dari Arah yang menyinggung Yang menyinggung Kurvanya Sehingga disini Sesuai dengan rumusnya Rumusnya adalah Gradien Dikalikan Vektor arahnya Nah Artinya apa Kalau ini hasilnya 0 Berarti kan tegak lurus kan Jadi vektor singgung Dengan Gradien itu akan tegak Lurus Ya Vektor singgung U Dan Gradien akan tegak Lurus Jadi maknanya apa sih Tegak lurus ini Jadi kalau kita misalkan Ambil sembarang titik gitu ya Misalkan disini titik Ki gitu ya Misalkan ini titik Ki Nah Maka Kalau ditanya Gradiennya kemana? Gradiennya kesini nih Tegak lurus Tegak lurus sama Ya pokoknya tegak lurus sama Kurvanya lah Tapi untuk mempermudah Kita lihat tegak lurusnya Pakai garis singgung gitu Kak maaf mau nanya Ya Kenapa kalau 0 Tegak lurus? Ya Kan emang Karena Rumus U dot V gitu ya U dot V Kan itu sama dengan Panjang Panjang U Panjang V Cos ya Cos Cos berapa yang 0? 90 ya Iya Oke oke Jika Jika U tegak lurus sama V Maka Teta sama dengan 90 derajat Atau P per 2 Cos P per 2 0 Gitu ya Iya ini materi di bab sebelumnya ya Jadi begitu Jadi pokoknya Gradien itu Tegak lurus dengan Tegak lurus dengan Garis singgung permukaan Atau pokoknya Kasarnya Gradien itu Tegak lurus Gradien itu Tegak lurus sama Kurva ketinggian Jadi kalau Ditanya Ini Kalau misalkan disini Gradiennya kemana? Ya kesini Ya kurang tegak lurus ya Kalau kurva ketinggiannya disini Ya ini Jadi kita harus bikin Makanya harus dibikin garis singgung dulu Nah jadi interpretasinya gimana? Ini nih Kalau misalkan kita punya kurva kayak gini Nah inilah kurva ketinggian Ini tau gak? Menyatakan apa Ya kan tadi saya bilang ya Gradien itu Adalah Pertambahan Pertambahan Paling tinggi kan ya Laju perubahan maksimum kan ya Ya Laju perubahan maksimum Jadi panah-panah ini Menyatakan Dimana sih puncaknya? Gitu Kesana puncaknya Kesana puncaknya Kesana puncaknya Sesuai dengan gambarnya kan ya Jadi begitu Jadi gradient itu Menyatakan Ke arah mana sih Dia Paling tinggi gitu Gitu Di tiap titiknya Pasti diarahin gitu Kesana Kesana Kalau misalkan Kalau misalkan permukaannya Kayak pegunungan gitu Kalau permukaannya kayak gini Pegunungan Itu pasti Bentuk Apa namanya? Panah-panahnya ini Medan Medannya ini pasti bentuknya Misalkan ini Di 0,0 ya Ya pasti Gini pasti Kalau misalkan di Pegunungan gitu ya Ceritanya gitulah Kurang bagus Nah ini puncaknya disini Puncaknya disini nih Jadi begitu Ya Ya kurang bagus Ya pokoknya Makna dari turunan berarah itu Itulah Atau makna dari gradient itu Dia kayak nunjukin ke arah mana kita Supaya naiknya paling tinggi Supaya nanjak Gitu Nah kemudian Tentang aturan rantai Aturan rantai sebenarnya gak terlalu sulit ya Yang paling penting tuh Kalian bisa menemukan Rantainya gitu Ya Menemukan Rantainya Jadi kalau misalkan Kita ditanya DY per DT gitu Kira-kira rantainya apa disini Y dengan T gitu Y dengan T Y sama T Kaitannya apa Punya rantai apa gitu X sama T disini Eh Y sama T disini Ya rantainya adalah X Gitu Ya Dihubungkan dengan X Makanya kita bisa Buat rantai seperti ini DY per DT tuh DY per DX DX per DT Nah ini jadi rantai DXnya Jadi begitu aja sih Kalau terkait aturan rantai Nanti Untuk soal-soal yang lainnya juga sama Ya Untuk soal-soal yang lainnya Sama Mungkin masalah notasi DO itu Jadi ada DO Ada DO Sama ada D gitu ya DO sama D DO sama D Penggunaannya beda Kalau DO itu dipakai Kalau Fungsinya dua puubah Nah disini Z nya pake DO nih DO Z per DO X Karena Z nya fungsinya Dalam X dan Y Makanya pake DO Z Per DO X DO Z per DO Y Karena kalo pake Pake D itu Cuman yang satu puubah Nah yang X sama Y Ini satu puubah X nya dalam T Y nya dalam T Makanya pake D Jadi begitu sih Yang nomor dua juga Sifatnya sama Jadi ya Gak usah terlalu dihafalin sih Maknanya tuh Kita mencari Rantai yang cocok gitu Nah misalkan Soal yang ini nih Kita coba Emang langsung Latihan soal aja sih Nah Eh kok bunyi Lanjut Nah misalkan Fungsinya berikut nih Nah ini Soal-soal cerita sih Emang Lebih seringnya Yaudah Basicnya nomor satu dulu ya Tentukan DZ per DT Dari nomor satu DZ per DT Rantainya apa nih Rantai dari Z dengan T Yaitu X dan Y Rantainya Berarti kita harus Buat seperti ini Jadi pokoknya Kita tuh Ada maksain Bentuk DZ per DT nya gitu DZ per DT nya Cuman harus Ada proses pencoretan gitu Ada proses pencoretan Itu melalui rantainya Jadi kita tulis DoZ per DoX dulu Karena Z nya kan Dalam X dan Y DoZ per DoX Ya Dikali DX per DT Nah ini kan sebenarnya DZ per DT kan Ini bisa dicoret gitu Seolah-olah dicoret Seolah-olah jadi rantai Karena kita gak bisa langsung DZ per DT gitu Gak bisa langsung DZ per DT Karena gak ada kaitan Kaitan langsungnya gitu Ya Itu DoZ per DoX Kali DoX per DT Ditambah DoZ per DoY Dikalikan DY per DT Nah nanti kerjain aja ya Dikerjain Turunan Z terhadap X Apa? 3X kuadrat Y Turunan X terhadap T 2 kan ya Ditambah Turunan Z terhadap Y X pangkat 3 Terus Turunan Y terhadap T 2 D Nanti kita bisa ubah Nanti kita bisa ubah dalam bentuk Kita bisa ubah semuanya dalam bentuk T Ubah semuanya dalam bentuk T Ya biar enak aja Biar kompak semua Lagian juga X dan Y nya kan dalam bentuk T ya X nya apa? X nya 2T gitu ya 2T kuadrat 4T kuadrat berarti 4T kuadrat Y nya T kuadrat Terus X pangkat 3 Itu 8T pangkat 3 2T Atau sama dengan 24T pangkat 4 Tambah 16T pangkat 4 Hasilnya 40T pangkat 4 Jadi begitu Atau sementernya Cara pengerjaan yang lainnya gimana? Substitusi ini Kesini Cara pengerjaan lainnya ya Substitusi kesini Jadi misalkan cara lain gitu ya Kalau pakai cara lain Cara lainnya Z nya disitu-itu dulu Habis itu turun kan terhadap T Kan sekarang udah ada kaitan langsung Z sama T kan ya Bisa juga kayak gitu Jadi X pangkat 3 kan ya X pangkat 3 X pangkat 3 itu berarti 8T pangkat 3 Kali T Kali T kuadrat ya Atau hasilnya adalah 8T pangkat 5 Berarti DZ per DT nya 40T pangkat 4 Sama ya Kok lebih mudah? Ya udah gak apa-apa Kalau misalkan gak dipaksa pakai rantai Gue ngerjain pakai ini Ya Jadi Sama caranya kan ya Jadi begitu ya Rantai itu gunanya apa? Ya gunanya kalau misalkan Kalau sulit gitu ya Kalau sulit kita Menyatakan Z dalam bentuk T Tapi kalau gampang Kalau gampang mah gue lebih Pakai yang cara ini ya Jadi ya Bebas gitu ya Mengerjain pakai cara Substitusi langsung Atau pakai rantai Menghitung DZ per DT Jadi untuk menghitung DZ per DT itu bisa pakai Substitusi gitu ya Substitusi Z nya gitu Substitusi X dan Y nya Di Z Atau bisa pakai aturan rantai Jadi begitu sih Kalau gue lebih suka pakai Substitusi ternyata Gampang ya Substitusi Angkanya gak menyulitkan Oke Kemudian Ya udah coba yang nomor 2 nih ya Sebagai aplikasinya nih Nah Ini agak tricky Jari-jari alas Suatu silinder adalah 10 Dan tinggi 100 Kita baca dulu soalnya Silinder tersebut dipanaskan Sehingga Pemuayan dengan laju pertambahan Jari-jari alas Sekian Dan laju pertambahan tinggi sekian Tentukan laju pertambahan Volume silinder tersebut Kalau kita menemukan soal Menemukan soal cerita Seperti ini Pertama kita harus Notasikan dulu Buat dalam bahasa matematikanya Kita buat dalam notasi Matematikanya dulu Jadi kita Nanti Kalau bisa ditulis sih Di soal apa Kalau misalkan soalnya Misalkan R menyatakan Silinder gitu ya Jadi misal gitu Misalkan R Dan Ya R itu R nya fungsi dalam T ya Nanti Karena kan ada hubungannya Sama waktu ya RT Dan AT Menyatakan Menyatakan Jari-jari Jari-jari Dan Tinggi Silinder Tinggi silinder Tiap saat Jadi makanya ada T nya Waktunya Silinder saat T Saat T gitu ya Atau ya T jam lah Terus Eh setelah Setelah T jam Misalkan ada Waktu mulanya ya Setelah T jam Nah ini Mungkin Jari-jari Alas suatu silinder Adalah 10 Dan tinggi 100 Mungkin itu Jari-jari awalnya Gitu ya Jadi katanya R 0 itu Sama dengan 10 Setelah T jam Dalam sentimeter ya Gue lupa kasih tau Dalam sentimeter Biar gak usah ditulis Satuannya ya Dalam sentimeter Nah jadi Yang pertama diketahui apa Diketahui R 0 sama dengan 10 Eh 5 Eh 10 apa 5 Oh 10 Dan tingginya Tinggi mula-mulanya 100 Kemudian Silinder tersebut Dipanaskan Nah Dipanaskan Ini ada proses Laju pertambahannya Gitu Nah yang pertama Laju pertambahannya Gimana Laju pertambahan Jari-jari Lihat dari Satuannya Sentimeter Per jam Sentimeter Per jam Sentimeter ini Menyatakan Pertambahan Panjang jari-jari Berarti Jari-jari Bagi waktu Jari-jari Bagi waktu Alias DR per DT Laju perubahan Jari-jari Laju perubahan Waktu Eh perubahan Jari-jari Perubahan Waktu Ini kan satuannya Sentimeter per jam Kan DR per DT Nah DR per DT Ini adalah 0,2 Kemudian Laju pertambahan Tingginya Wah kayaknya Ini informasinya Gak dipakai ya Kayaknya Informasi yang ini Tapi gak apa-apa lah Kalau ditanya Volume Sebenarnya Itu berguna sih DH per DT Nya adalah 0,5 Yang ditanya Laju Yang ditanya apa Ya ini diketahui ya Diketahui ini Yang ditanya apa Laju pertambahan volume Yaitu DV per DT Nah DV per DT Itu gimana Yang ditanyakan ini Nah coba Gimana nih Ide nya Berarti kan harus Tau kaitan Antara V Kan kita gak tau Kaitan V dan T Secara langsung ya Kita gak tau Kaitan antara V dan T Secara Langsung Yang kita tau Apa Hubungan V Hubungan V Dengan R dan H Ya V itu Sama dengan P R Kuadrat Dikali H Ya gak V itu P R kuadrat Dikali H Ya Jadi dengan Aturan rantai Bisa dong Cari DV per DT Tapi ya Kita belum tau R sama Ya R sama H nya ya Tapi ya Bodoh amat lah Karena Kita Kalau mau cari DV per DT Ya kan Kalau di sebelumnya Kan dikasih tau ya X sama Y nya ya Maksudnya Disini R sama H nya Kalau di sebelumnya R sama H nya Sekarang gak diketahui Kalau sebelumnya Diketahui gitu Tapi sekarang gak diketahui Ya Gak apa-apa sih Kan kita cuman butuh DX per DT Sama DY per DT nya Kalau misalkan di sebelumnya Nah ini Jadi gak usah Gak usah hatir Karena yang ditanya itu DV per DT DV per DT Itu sama dengan Pakai aturan Rantai DoV per DoR Dikali DR per DT Oke Ditambah DoV per DoH Dikali DoH Eh DH per DT Ya Sehingga hasilnya adalah Ya udah Hitung ya 2PRH 2PRH Dikalikan Oh kepake deh R nya Ya kepake deh R nya R sama H nya kepake Jadi ini R nya pada suatu T kali ya Ya udah lah R nya pada suatu T ya Ya pada suatu T Ya pada suatu T DPRH nya DPRH nya Diotkan dengan DR per DT nya berapa 0,2 DoV per DoH nya adalah PR kuadrat ya PR kuadrat DH per DT nya adalah 0,5 Nah disini R sama H nya Kepake disini ya Pada saat waktu tersebut Ya udah Tinggal masukin 2P Kali 10 Kali 100 Kali 0,2 Tambah Pi R kuadrat nya 100 Kali 0,5 Pi nya bisa dipisahin ya Pi nya dipisahin Ini berarti 2 kali 2 4 400 400 Tambah 50 450 Pi Jadi pertambahan volumenya adalah 450 Pi Ya jadi Jadi laju pertambahan volumenya silindernya adalah Jadi gitu ya Jadi laju pertambahan Volume Silinder Ada tersebut adalah Nah ini Banyak kesimpulan Jangan lupa pake Satuan ya Karena disunjukkan pake satuan ya Satuannya gak terusah kan Adalah 450 Pi Sentimeter Kubik Per Jam Jadi saat itu Jadi kita bisa Kayak Kayak duga gitu ya Sejam kemudian tuh volumenya bertambah 450 Pi Begitu Oke Ya Jadi aplikasinya Kesini nih Aturan rantai ya Aplikasinya kesini Oke ya Nomor 3 Ya mirip lah Jadi Apa yang paling penting tuh Mencari rantai Cari rantai yang sesuai Nah disini kelihatan Rantainya tuh X sama Y Jadi ya Kalau mau cari Do Z per Do S Ya gue kasih rumusnya aja ya Atau ya Formula Formula nya ya Jadi kalau mau cari Do Z per Do S Soal nomor 3 Kita harus tahu Hubungan Z Z ke S itu perantaranya apa Z ke T itu perantaranya apa Perantaranya adalah X dan Y Makanya kita harus pakai Do Z per Do X Dikalikan Do X per Do S ya Jangan Do T Karena Do Z per Do S Dia mintanya Tambah Do Z per Do Y Dikalikan Do Y per Do S Atau Boleh juga Subtutusi Yang kayak Site nomor 1 tadi Subtutusi kesini Ganti X nya Ganti Y nya Boleh juga Kalau misalkan Gak diminta ya Atau caranya bebas gitu ya Jadi kalau caranya bebas Boleh juga Subtutusi kesini Seserah sih sebenarnya Siapa tahu lebih mudah Tapi ya Begitulah Jadi sebenarnya Cara substitusi itu Gak dilarang ya Jadi tergantung Permintaan soal Kalau gak diminta apa-apa Ya bebas Terserah kalian Mau pakai rantai boleh Mau substitusi juga boleh Oke itu Nah ini juga sebenarnya Berguna sih Untuk mencari D per Do X Buktinya gak terlalu susah Jadi kadang-kadang Kita minta turunan Dari fungsi Apa ya Fungsi 2 puba Atau 3 puba Atau Pokoknya fungsi Implisit gitu Kita kadang-kadang Suka diminta Turunan implisit Misalkan Biasanya kan Kalau turunan eksplisit Kalau Y sama dengan Kalau Y sama dengan F X Itu ya Kalau Y sama dengan F X Kalau dihitung D Y per D X nya Kan gampang gitu ya Langsung gitu ya Ya sama dengan F aksen X Bisa dihitung gitu Ini kalau fungsinya Fungsi eksplisit Tapi kadang-kadang Y sama X nya Itu nyampur-nyampur Gitu loh Ya Misalkan Fungsinya gini X kuadrat Y Kurang len X Tambah E pangkat X Sin Y Gitu misalkan Kalau ditanya D per D X nya Kan susah Gitu ya Sama dengan Satu Misalkan Kalau diminta D Y per D X nya Kan agak susah Nah itu Pakai turunan implisit Gitu Pakai turunan Im Plisit Jadi kalau ditanya D per D X disini Turunan implisit Nah disini Turunan implisit itu Biasanya Bentuknya ini ya F X Coma Y sama dengan 0 Jadi misalkan Kalau persamaannya Ada variable gitu Di ruas kanan Nanti pindahin aja Ke kiri Ke kiri semua Sehingga nanti Yang di kanan Jadi 0 Jadi semua Fungsi implisit itu Bisa dinyatakan Sebagai ini ya Sebagai ini nih F X Coma Y sama dengan 0 Jadi nanti Yang ruas kanan Dipindahin ke kiri semua Diminta D Y per D X Gitu Nah Jadi Cara gampangnya Gitu Atau sebenarnya Ya turunan implisit Biasa juga Sebenarnya bisa sih Dikerjain gitu ya Cuman ya Ini kayak Formulasinya lah Ya ini Kayak jatuhnya Kayak disuruh hafalin gitu Padahal mah Gak harus juga sih Jadi misalkan Kita punya Persamaan F X Coma Y Sama dengan 0 Kita mau cari D Y per D X nya gitu Nah kita memanfaatkan Aturan Rantai gitu Jadi Kalau misalkan Disuruh cari D Y per D X Kita turunkannya Terhadap X dulu gitu ya Terhadap X Terhadap X Jadi Sekarang jadi apa Kalau turunkan Terhadap X Nah ini pakai Aturan rantai ya Pakai aturan Rantai Dia nanya D F D F per D X Gitu ya Dia nanya Do F per D X Gitu ya Ini Do F per D X Gitu ya Ini Do F per D X Ini Do F per D X Nah Do F per D X Dikalikan D X per D X Ditambah Do F per Do Y Dikalikan D Y per D X Jadi rantainya 1 X sama Y ya Karena F kan fungsinya X dan Y Nah ini Pindah ke ruas Ke ruas kanan Jadi Min D F Per D X Min Do F per Do X D X per D X nya Satu Karena Ya emang satu Ya D X per D X Turutan X Teratap X kan satu Nanti Dapet deh D Y per D X Jadi D Y per D X Adalah ini Rumusnya Min Do F per Do X Dibagi Do F per Do Y Atau singkatnya begini Jadi Begitu Ya Oke Dan untuk Misalkan Kalau implicitnya Dalam X Y Z Gimana Prinsipnya sama Kayak tadi Kita turunkan Kedua ruas Yang F X Y Z Sama dengan 0 Terhadap X Dan terhadap Y Ya Jadi Yang Yang Z nya Dipertahankan gitu Karena kita Mau cari D Z per D X Atau D Z per Do Y Nanti prinsipnya sama Nanti bakal diperoleh Hasil yang Sama gitu ya Ya gitu lah Pokoknya Ya jangan terlalu dihafarin lah ya Yang penting Menurunkannya tuh Yang Menurunkannya tuh Yang bener lah Kalau diturunkan terhadap Y X nya dianggap konstan Kalau diturunkan terhadap Pokoknya diturunkan terhadap Sesuatu Yang lainnya jadi konstan gitu Gitu aja sih Nah ya Ini aplikasinya disini Tentukan D Y per D X Dari ini Tentukan D Y per D X Dari Fungsi berikut gitu Jadi boleh Pakai formula yang tadi Ya Formula yang tadi D Y per D X Jadi kalau kita misalkan gitu ya Kalau untuk nomor 1 Kalau kita misalkan Misalkan F X Y nya F X, Y nya sama dengan X pangkat 3 Tambah X kuadrat Y Minus 10 Y pangkat 4 Sehingga kita kalau ngitung D Y per D X itu bisa langsung gitu D Y per D X itu sama dengan Minus F X F X Ya Turunan parsial terhadap X Dibagi Turunan parsial terhadap Y Jadi bisa langsung Kayak gini Ya Jadi sama dengan Ini turunan parsial terhadap X nya apa Minus 3 X kuadrat Tambah 2 X Y Gitu kan Ini terhadap X 0 Oke Dibagi X kuadrat Min 40 Y pangkat 3 Jadi bisa langsung Kayak gini Atau Kalau cara kedua Ya cara Yang paling Tradisional ya Cara tradisional Ini diturunkan terhadap X nih Ya Cara lain gitu ya Cara lainnya Cara lainnya Diturunkan secara tradisional aja X pangkat 3 Diturunkan terhadap X 3 X Kuadrat X kuadrat Kali Y Diturunkan terhadap X Nah ini Nah agak bingung ya Jadi kalau X kuadrat Y diturunkan terhadap X Itu berarti 2 X Y Gitu ya 2 X Y Kita kan turunkan terhadap X dulu Gitu ya Gimana ya jelasinnya Ya kan Turunan X X kuadrat Y kan Pertama kita turunkan terhadap X Jadi kayak ini loh Kayak aturan Apa namanya Aturan rantai Eh aturan rantai Aturan perkalian Ya Ini anggap U Ini anggap V Gitu kan Ya Ini Untuk yang ini nih Untuk turunan dari D per DX Dari X kuadrat Y Pake aturan rantai Jadi pertama Turunkan dulu X kuadrat Turunkan dulu X kuadrat Gitu ya Kan 2 X Y Nah Turunkan X kuadrat Y nya biarin Sekarang X kuadratnya biarin Turunkan Y terhadap X DY per DY per DX Jadi begitu Ya Kalau turunan implisi Kan begitu kan Ngerjainnya Ada Y aksennya Harus ditulis juga kan Jadi begitu Harus hati-hati juga Kalau pakai Cara tradisional gitu Jadi yang Si X kuadrat Y itu Hasilnya 2 X Y Ditambah X kuadrat DY per DX Atau Y aksen lah Bebas Mau nulis Y aksen juga boleh Tapi gue lebih suka pakai DY per DX Oke Itu Yang suku kedua Udah aman Suku ketiga Min 10 Y pangkat 4 Nah Ini Pakai Aturan rantai ya Pakai aturan Rantai Jadi kalau misalkan Mau hitung DY per DX Dari 10 Y pangkat 4 gitu ya Pakai aturan rantai Aturan rantainya gimana Rantainya pakai Y Jadi Si 10 Y pangkat 4 nya Diturunkan terhadap Y Tapi jangan lupa Dikalikan DY per DX Karena kan emang Diturunkan terhadap X kan ya Iya gak Ya Karena kan emang Emang ini dulu Yang ditanyakan emang D D D per DX Dari 10 Y pangkat 4 kan ya Nah itu jangan lupa Jadi sebenarnya itu Ini aturan Implicit itu ya Kita ngerjainnya bisa pakai Aturan-aturan basic Dari turunan Nah turunan 10 Y pangkat 4 Terhadapi adalah 40 Y pangkat 3 Dikali Y aksen Nah gue Nggak gue Nusnanya DY per DX aja Jadi begitu Jadi ini ditambah Eh dikurang Sorry Dikurangi 40 Y pangkat 3 DY per DX DX Sama dengan 0 Nah dari sini Diperoleh apa? Yang punya DY per DX Dikumpulin Yang punya DY per DX Dikumpulin Apa berarti? X kuadrat Kurangi 40 Y pangkat 3 Yang nggak punya Yang nggak punya DY per DX Pindah ke ruas kanan Berarti kan 3 X kuadrat Sama 2 X Y ya? Minus 3 X kuadrat Tambah 2 X Y Sama nggak? Sama yang sebelumnya Sama ya? Oke Jadi kalau misalkan Mau pakai Cara tradisional Itu harus hati-hati Pokoknya Pokoknya balik lagi lah Ke zaman semester 1 kan Ada materi turunan implisit kan? Atau Boleh pakai rumus langsung gitu Rumusnya ini Gue lebih suka pakai Yang cara pertama sih Ya lebih aman lah Kesalahan hitungnya Lebih sedikit Salah hitungnya Lebih sedikit Daripada ini kan Mungkin kita Kadang-kadang error gitu Kelupaan DY per DX-nya ditulis gitu Atau Atau di X kuadrat Y Pasti mikirnya Kalau turunan X kuadrat Y terhadap X Pasti 2 X Y doang gitu Padahal itu pakai aturan perkalian Kalau yang Cara pertama tuh Cuma nulis rumus kan Gak masalah kan Gak akan dikurangkan Iya Gak salah Jadi gak apa-apa Kalau mau langsung kayak gini boleh Ya ya Rumus yang tadi ya Yang ini nih Penurunannya ada disini nih Gitu Kecuali itu aturan rantai Kalau aturan rantai yang sebelumnya Saya lebih suka cara substitusi Tapi Tergantung permintaan soal gitu ya Eh tergantung permintaan soal Kok gak gerak ya Ya tergantung permintaan soal Pasti soal sih lebih sering pakai Minta aturan rantai ya Tapi yaudah Oke jadi itulah Yang nomor 2 Coba sendiri Kemudian bidang singgung Dan aproksimasi Sebenernya ini Udah dijelasin sih Di 12.4 ya Pokoknya Kalau dia Punya turunan Di suatu titik Artinya punya bidang singgung Dan persamaan bidang singgung itu Ternyata mirip Sama persamaan garis singgung gitu Jadi kalau kalian lupa Ingat aja garis singgung Apa sih persamaannya Gitu aja ya Ini apa nih Ya jadi begitu Oke Ya kalau Z nya punya Kalau Z nya punya turunan Di titik A,B ya Jadi seringkali kita Menyingkat titik itu Jadi vektor ya Delta Z itu kan Z kurang Z 0 Tapi Z 0 nya pindah ke ruas kanan Nah ini Sama dengan Gradien Dikali X min X 0 Nah ini mirip kan Sama persamaan garis singgung Nah Mungkin ini sih Kalau Kalau tadi kan Bentuk Permukaannya itu kan Kalau di sebelumnya kan Permukaannya Z sama dengan F X Y gitu ya Jadi bentuk Rumus umum permukaan Ya persamaan permukaan Kalau di sebelumnya kan Persamaan permukaannya itu Kayak fungsi ya Y sama dengan E Z sama dengan F X Y Tapi bisa juga Permukaan itu Dinyatakan sebagai berikut F X Y Y Z Sama dengan 0 Jadi Z nya nyampur gitu Sekarang Z nya Udah Membuka Udah open minded Z nya sekarang Jadi Kadang-kadang juga bisa Dinyatakan sebagai berikut ya Nah bagaimana mencari Persamaan garis singgungnya Oke yang tadi ini Udah easy Karena mirip sama Persamaan garis singgung Kalau ini gimana Nah kalau ini Sebenarnya konsepnya Konsep Bidang singgung itu kan Perlu normal sama Titik yang dilalui ya Perlu normal sama Titik yang dilalui Nah normalnya itu Kalau titik yang dilalui Udah aman lah Udah clear Titik yang dilalui udah clear Yang jadi masalah Kalau membutuhkan Membuat bidang singgung Butuh normalnya Ternyata Normalnya itu adalah Jadi pandang Permukaan berikut Walaupun nanti K nya bisa dipindahin Keruas kiri ya Jadi persamanya Ya gue lebih suka Yang kayak gini Umumnya Tapi ini sama aja Sama dengan K Sama dengan 0 Sama aja Nah Misalkan C adalah Kurva Pada permukaan Oke C adalah kurva Pada permukaan Kan permukaan itu Pasti bisa dibuat Kurva-kurva ya Jadi ini bisa dibuat Kurva-kurva nih Kurva-kurva disini Disini bisa dibuat Kurva-kurva Tapi melewati X0, Y0, Z0 Gitu Melewati X0 X0, Y0, Z0 Set Misalkan lagi Set Nah begitu Ya Jadi Ada kurva-kurva Yang melalui X0, Y0, Z0 Di permukaan Oke Nah Dengan aturan Nah Misalkan Pasti ada persamaannya dong Kurvanya Ya Kurvanya pasti ada persamaan dong Nah misalkan persamaan kurvanya ini RT sama dengan Vektor X, Y, Z lah Vektor X, Y, Z Tapi dalam bentuk Persamaan parameter ya X, T, Y, T, Z, T Nah Karena kurvanya ada di Karena kurvanya ada di Permukaan Ya Kurvanya ada di permukaan Artinya Setiap titik Di kurva tersebut Memenuhi persamaan permukaan Ya ini Karena X, T, Y, T, Z, T itu Kan kayak titik ya Itu ada di Permukaan Ini kan persamaan permukaannya kan Nah dengan aturan rantai Menghitung DF per DT Ya DF per DT itu Do F per Do X Kali DX per DT Do F per Do Y Kali DY per DT Dan seterusnya Kenapa DF per DT Sama dengan 0 coba Karena ini kan Tuntutan konstan terhadap T 0 kan Ya gak Ya Itu juga Terus kamu perhatikan ini tutup Dot product Dot product Dari Do F Do E Do F Do F per Do X Do F per Do Y Do F per Do Z Artinya turunan parsialnya Terhadap X, Y, Z Itu kan Sebenarnya Gradien ya kan Gradien itu kan isinya Vector Gradien itu kan Vector yang isinya Turunan-turunan parsial Didotkan dengan DX per DT DY per DT DZ per DT Artinya si X, Y, Z ini Diturunkan terhadap T Dengan kata lain Dari posisi menjadi Kecepatan Nah ini vektor kecepatan Atau vektor arah Kecepatan sama arah itu sama Jadi begitu Ya Dan ini kan Apa maknanya Makna ini kan Ini vektor Ini vektor Hasilnya 0 Ya itu tegak lurus Berarti si ini tegak lurus Si ini tegak lurus Sama Sama Arah dari Kurva Di permukaan Jadi Di titik ini Ya Arah Arah itu kan sebenarnya Bisa dilihat Sebagai pinggung Nah ini Si Apa namanya Si Do Do F nya itu Tegak lurus Sama Sama semua kurva Yang melewati permukaan Nah yang ini Makanya ini jadi normalnya sekarang Jadi begitu Ya Ini jadi normalnya Jadi bidang singgung permukaan Di F X Y Z Sama dengan K Di titik X 0 Y 0 Z 0 Adalah Bidang yang melalui X 0 Y 0 Z 0 Dengan vektor normal Ini Kalau kita ada tahu Vektor normal Dan titik yang melalui Gampangnya persamaannya Misalkan vektor normalnya A B C A B C Berarti A X min X 0 Tambah B Y min Y 0 Tambah C Z min Z 0 Jadi begitu Jadi ini tuh lebih umum Ini lebih umum Karena kan ini bisa juga Ditulis dalam bentuk ini Ditulis dalam bentuk ini kan bisa Jadi begitu Oke Gunanya buat apa Gunanya nanti Ada soal Aproksimasi Nanti di Ya Di habis ini Nah misalkan Tentukan persamaan Bidang singgung pada permukaan Nah X kuadrat Tambah Y kuadrat Tambah Z kuadrat Sama dengan 23 Berarti yang pertama Kali dilihat itu apa Kita harus cari Normalnya Normal di titik 1,2,3 Jadi Pertama kita misalkan Misalkan F besar X,Y,Z Sama dengan X kuadrat Tambah Y kuadrat Tambah 2 Z kuadrat Nah ini sama dengan 2,3 Dan kita perlu cari Nabla F nya Nabla F nya apa Artinya Turunkan terhadap X 2X Turunkan terhadap Y 2Y Turunkan terhadap Z 4Z Nah Nah Maka Kita perlu cari Normal dari bidang singgung Normal Bidang singgung Bidang singgung Di 1,2,3 Di titik 1,2,3 Apa Yaitu Nabla F 1,2,3 Gitu Ini tuh konsepnya mirip sama ini loh Tadi Gradien dari F itu tegak lurus sama Gradien dari F itu tegak lurus sama Kurva ketinggian ya Kalau sekarang Tegak lurus dengan Permukaan gitu Jadi konsepnya mirip sih Berarti hasilnya adalah 4 8 4 x 3 12 ya 12 Oke 4,8,12 Berarti persamaan bidang singgungnya Ya easy ya Persamaan singgungnya adalah 4 x 4 x min 1 Tambah 8 Y Min 2 Tambah 12 Z min 3 Sama dengan 0 Yaudah ini aja Jawabnya Atau kalau mau dibagi 4 juga boleh Jadinya X min 1 Tambah 2 Y Min Langsung gue langsung keluarin ya 2 2 kali min 2 Min 4 Tambah 3 Z Bagi 4 Min 9 X tambah 2 Y Tambah 3 Z Sama dengan 14 Ya gitu lah Jadi begitu Kak Mau nanya dong Kak Ya Yang nabla F 1,2,3 nya itu Kenapa jadi 4,8,12 ya Kak Karena X nya 1 Y nya 2 Z nya 3 Dimasukin 2 kali 1 2 kali 1 Bukannya 2 ya Kak Apa 2 kali 1 Bukannya 2 Oh iya Sorry Oke Sama yang 2 Y juga bukan yang 4 Ya Kak Sorry ya Error 2 4 12 ya Iya Kak Oke Yaudah lah Sip Ya Error banget ya Udah Oke Jadi ya ini persamaan garis ingungnya Gitu Oke Kalau Ada yang salah itu langsung dari awal ya Tapi yaudah lah Gak apa-apa ya Sorry ya Lanjut lagi Nah kalau untuk nomor 2 Jadi nomor 2 itu Bentuknya Z sama dengan ya Jadi terasa sih Kalau mau pakai cara yang Umum gitu Ini kan cara umum ya Cara yang umum Kalau ini Udah Z sama dengan gitu Jadi bakal sama hasilnya gitu Mau pakai yang Pakai yang bentuk Yang bentuk ini Boleh Mau pakai yang bentuk ini juga Boleh Nah ini lebih umum gitu Kalau gue Kalau bentuknya udah dalam Z Kayak gitu mah gampang ya Jadi Kalau untuk nomor 2 Pertama nentuin dulu Ya F nya kan X kuadrat di kuadrat gitu ya F X, Y nya itu sama dengan X kuadrat Tambah Y kuadrat Nah kita ngitung Nabla F X nya F X, Y nya dulu Sama dengan 2 X, 2 Y Sehingga Kita mau ngitung di 1, 1, 2 Berarti kita mau ngitung di 1, 1 Berarti 2, 2 Sehingga dari persamaan singgungnya gampang ya Persamaan bidang singgungnya Ini nomor 2 ya Persamaan bidang singgungnya Itu Z Min Sebenernya kalau dimasukin Z sama dengan min 1 juga boleh loh Disini Ya Jadi disini 0, disini min Z gitu Ada min Z nya Jadi kan ada min 1 nya ya Sebenernya kan sama sih Ya Jadi ini Z Awalnya itu sebenernya Z min Z 0 gitu ya Tapi Z 0 nya pindah ke kanan aja langsung Z 0 nya adalah 2 Ya Ditambah Nabla F 1, 1 Didotkan dengan X min X min 1 Y min 1 Nah ini Z sama dengan 2 Itu 2, 2 didotkan dengan X min 1 Y min 1 ya Tambah 2 X min 1 Tambah 2 Y min 1 Ini kan sebenernya kalau pakai rumus yang umum kan Kalau Z nya pindah ke ruas kanan kan Jadi min Z ya Vektor arahnya kan 2, 2, min 1 Jadi ya Bakal sama aja gitu hasilnya Kalau pakai rumus yang umum Pakai rumus yang ini Nabla F X, Y, Z Nanti yang di ujungnya pasti min 1 gitu Bidanya disitu aja Ya inilah persamaan bidangnya Mau disederhanain boleh Gitu Oke ya Nomor 3 latihan aja ya Nah diferensial Jadi Ini yang lebih rumus umumnya ya Jadi pada bidang singgung permukaan F X, Y, Z sama dengan K Kan bidang singgungnya ini ya Ya Normalnya Didotkan dengan X min X 0 Y min Y 0 Z min Z 0 Nah Jika Z sama dengan F X Y Maka Yang tadi yang ini Ya Z 0 nya pindah ke ruas kanan kan Ya ini juga bagus sih Bentuk persamaannya Oke itu persamaan bidang ya Nah Sekarang Nah ini artinya apa Z min Z 0 itu sebenarnya DZ gitu Kalau Z nya di sekitar Z 0 gitu ya Kalau Z nya di sekitar Z 0 Maka Z kurang Z 0 itu adalah DZ atau Perubahan Z gitu Terus Kalau X nya di sekitar X 0 X min X 0 itu perubahan X D X Dan Y min Y 0 perubahan Y D Y Jadi ini menyatakan apa Ini menyatakan Perubahan gitu Perubahan ketinggian Ya ini menyatakan perubahan ketinggian Yang diaproksimasi oleh Ini Ya ini perubahan ketinggian Ya aproksimasi perubahan ketinggian ya Karena perubahan ketinggian sebenarnya itu Delta Z ya Delta Z Ya Nih ini ya Ada Kalau digambar ini Ada DZ Ada Delta Z Nah kalau DZ itu DZ itu perubahannya pada Bidang singgung Tapi kalau Delta Z itu Perubahan sebenarnya gitu Perubahan sebenarnya Ya gitu aja sih Ya gak usah terlalu dipusingin ya Nah ini Nah ini aplikasinya nih Aplikasinya disini nih Misalkan Z sama dengan sekian Tentukan Delta Z dan DZ Pada saat X, Y berubah dari 2,1 ke 2,03 0,98 Ini gunanya untuk menghitung ya Yang di Hampiran nilai sih Gimana untuk nomor 1 Kita menghitung DZ DZ itu tadi Apa rumusnya DZ itu adalah Gampang sih DZ itu tadi Formulanya FX X, Y X, Y gitu ya FX X, Y DX Tambah FY X, Y DY Ya Oke Nah Kita mau hitung Atau kan sebenarnya Pakai formula ini aja lah Z min Z 0 aja ya Z min Z 0 Sama dengan FX X, Y Kali X min X 0 Ditambah FY X, Y Dikalikan Y min Y 0 Nah X 0 Y 0 nya siapa? Ya disini Karena Yang di Apa ya Kita kan mau liatnya Di sekitar A, B Atau sekitar X 0 Y 0 Berarti X 0 Y 0 Itu yang 2 sama 1 ya X 0 nya 2 Ya X 0 nya 2 Y 0 nya 1 Berarti Z 0 nya berapa? Z 0 nya tinggal dimasukin ya 2 kali 2 dikali Eh X nya 2 ya 2 kali 2 pangkat 3 Tambah 2 kali 1 2 Kurangnya 1 pangkat 3 Hasilnya adalah 16 tambah 1 17 ya 17 Ya agak penting juga sih Tapi Ini bergunanya Gunanya buat Menghitung nilainya ya Ya gak apa-apa deh ya Jadi disini Kita tulis ya Z Pokoknya Z min Z 0 Sama dengan D Z ya Ya tulis aja ya Z min Z 0 ya Z min 17 Sama dengan F X Pada saat X koma Y nya gimana? Ini pakai X koma Y Atau X 0 Y 0 ya? Oh iya X 0 Y 0 Sorry Makanya agak susah ngitungnya Ini X 0 Y 0 nya ya Pokoknya Ya jangan sampai Karena Ngitungnya juga susah kan X koma Y Ini X koma Y nya itu yang 2,03 0,98 Ini X 0 Y 0 Sorry Oke Berarti kita Ya nanti dulu deh Kita ngitung Kita ngitung F X sama F Y nya dulu ya F X nya sama dengan 8 X kuadrat Tambah Y Eh Ya tambah Y Bener F Y nya X kurangi 3 Y kuadrat Nah berarti disini Langsung aja Z min 17 Sebenarnya langsung D Z aja sih D Z sama dengan F X 3,4 Eh 3,4 2,1 Berarti Du Eh hitung dulu deh Jangan buru-buru Jangan buru-buru pelan-pelan 2,1 8 dikali Ya udah 8 dikali 4 Tambah 1 Sama dengan 33 F Y 2 Dikurangi 3 Kali 1 kuadrat Min 1 Nah sehingga D Z sama dengan 33 X min X 0 nya 0,03 2,03 Kurangi 2 Tambah F Y nya Min 1 Y min Y 0 Minus 0,02 Nah hasil akhirnya adalah 0,99 Seriusly Ditambah Ditambah 0,02 Hasilnya adalah 1,01 Jadi kalau misalkan ditanya hampiran nilainya Ya ini Ya ini sama dengan Z min Z 0 sebenarnya ya Berarti tinggal ditambah ya Tinggal ditambah Z 0 nya tadi berapa? Z 0 nya 13 Karena dia cuma minta D Z sama delta Z doang sih Oke jadi itulah D Z nya ya D Z nya 1,01 Kalau ditanya delta Z nya Nah kalau delta Z itu Delta Z itu ya Ya perubahan sesungguhnya ya Jadi delta Z itu adalah F X Y gitu ya Dikurangi F X 0 nya 0 Ya kalau ini kan Z dikurangi Bentar Ya ini Z nya itu Z Ya ini Z hampiran ya Kalau ini nilai sesungguhnya ya Jadi hasil akhirnya adalah Jadi untuk delta Z yang ini F 2,03, 0,98 Dikurangi F F 2,1 tadi berapa? 17 Nah inilah delta Z sesungguhnya ya Jadi Ya ini sebenarnya hampiran ya Sorry Jadi maksudnya Ini tuh Ya ini tuh Ya sama dengan Hampiran Z gitu ya Z kurang 17 Jadi Z nya ini tuh Nanti kalau kita dapat Z yang disini ya Z sama dengan 17 Ditambah DZ gitu ya 17 tambah 1,01 Alias sama dengan 18,01 Ini tuh bukan nilai sesungguhnya gitu ya Ini tuh hampiran dari Ini hampiran dari F 2,03, 0,98 Dan ini kan ngitungnya susah kan ya Jadi begitu ya Jadi DZ nya 17 Eh sorry DZ nya tuh 1,01 Ini nanti Pokoknya nilainya mirip lah ya Sekitar 1,01 Ya tinggal dihitung pakai kalkulator Karena ngitungnya juga susah Gitu sih Coba di cek dulu deh Daripada bingung ya Fungsinya apa? Fungsinya 2X pangkat 3 Tambah XY Min Y pangkat 3 Pada saat 2,03 0 X sama dengan 2,03 Z sama dengan E Y sama dengan 0,98 Nah ini 17 7,91 Atau Ya dikurangi 17 Berarti 0,77 9 1 Ya ini jawabannya Delta Z nya ini Jadi kalau Delta Z itu Perubahan nilai sesungguhnya Kalau Delta Z itu Hampiran Gitu aja sih bedanya Ya jadi ini kayak Hampir Ini tuh kayak Ini tuh datangnya dari mana? Datangnya dari bidang singgung Datangnya dari bidang singgung Jadi Si Z ini tuh Yang Z di bidang singgung Ya ini Z yang di bidang singgung Jadi Kalau ini Z yang di bidang singgung Kalau ini Z yang di bidang singgung Kalau ini Z yang di permukaan Nah ini kan makanya nilai sesungguhnya Perbedaan Nilai sesungguhnya Atau kalau di dalam Misalkan di dalam satu pubah Kalau kalian bingung Kalau di satu pubah Satu pubah Misalkan gini Misalkan disini Gradiennya Ya misalkan disitu Terus digambar Garis singgung Nah Kalau Misalkan dicari Hampiran nilai Di sekitar sini Di sekitar sini Nah Ini nih Nilai dari sini Ke sini Ini yang disebut Delta X Oke Ini yang disebut Delta X Ini disebut Delta X Eh Delta Sorry Delta Y Oke Tapi yang ini Adalah DY Gitu Ya Bedanya disitu Delta Y itu Perubahan nilai sesungguhnya Ya Misalkan kalau ini FX plus Ya ini FX gitu ya Ini X 0 Ini X gitu Ini ya Ini X 0 Ini posisinya di X gitu Misalkan Jadi FX kurang X 0 gitu Kalau perubahan sesungguhnya Tapi kalau Diferensial Sebenarnya ya Dari rumus Dari rumus yang ini Rumus yang Yang sudah kita punya gitu ya DZ Sebenarnya awalnya itu DY sama dengan Kalau disini kan Konteksnya DY sama dengan DY per DX Dikali DX Nah DY per DX kan nanti Dicari kan ya Turunannya Jadi gitu Bedanya Kalau Delta Y itu Perubahan nilai sesungguhnya Interpretasinya begitu ya Bedanya Delta sama D Terus FYI D Kalau di Apa ya DX sama Kalau di dua pubah Kalau di dua pubah kan Kalau di dua pubah kan Ya Delta Z Itu dihampiri oleh DZ ya Tapi Delta Y Itu sama dengan DY Delta X sama dengan DX Jadi yang fungsi Variable bebasnya itu D sama Delta itu sama Karena ini emang Emang ya ini juga Ya ini kan sebenarnya Kalau dilihat itu kan Ini kan Delta X ya Sama dengan DX juga sebenarnya Jadi Delta Kalau untuk yang Variable bebas itu Pokoknya inputnya itu Apa laju Perubahannya itu sama ya Yang beda itu Yang nilainya Kalau disini kan nilainya kan Y Kalau ini nilainya Z Makanya ini dihampiri Ya gitulah Terkait tentang Tentang Aproksimasi Nah coba yang nomor dua nih Sekali lagi nih Aku menggunakan dong Kak Itu yang F2,03 Sama 0,98 itu Dimasukin kemana ya Kak Biar yang tadi dapet 17, itu Masukin ke sini Oh oke 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 Kak Makasih Kak Oke Coba yang nomor dua nih Sekali lagi nih Biar Gunakan diferensial Untuk menghampiri berikut Berarti kita harus tahu dulu Fungsinya apa Ya Fungsinya itu adalah Untuk nomor dua ya Kita misalkan Fxy nya Sama dengan Akar Akar xy gitu aja ya Akar xy Dimana nanti kita akan Kita mau lihat Bidang singgungnya itu Di sekitar Di sekitar 4,9 gitu Kita mau lihat Yang di sekitar 4,9 Nah Berarti Formulanya mirip aja sih ya Kalau DZ gitu ya Jadi sebenarnya Kalau ditanya Dia Tanya hampiran gitu ya Akan dicari Cari hampiran F 3,9 Koma 9,1 Nah Tadi kan sesuai dengan Wakta gitu ya Kalau Delta Z Delta Z itu Bisa dihampiri oleh DZ Gitu ya Jadi delta Z itu adalah F3,9 9,1 Kurangi F 4,9 Gitu ya Jadi Delta Z itu tuh Delta Z itu sama dengan F F 3,9 9,1 Dikurangi F 4,9 Jadi perubahan nilai sesungguhnya gitu Perubahan nilai sesungguhnya Nah ini bisa dihampiri oleh Bisa dihampiri oleh DZ DZ gitu ya Bisa dihampiri oleh DZ Sehingga Si F 3,9 Koma 9,1 Itu adalah F 4,9 Tambah DZ Jadi begitu fakta pertama ya Yang kita mau hitung ya Kita nanti disini Akar 3,9 Kali 9,1 Itu adalah Akar 4,9 Itu berapa? 6 ya Akar 36 6 6 Tambah DZ Nah kira-kira DZ nya berapa? Harus cari Berarti pertama Kita harus tahu dulu Formula DZ itu apa? DZ itu Adalah Nabla Ya Kalau lupa ya Pakai aturan nanti juga bisa sih sebenarnya ya DoZ per DoX DX Itu kan DZ ya hasilnya DoZ Per DoY DY Nah DoZ per DX itu kan turunan parsial terhadap X kan ya Turunan parsial terhadap X Gimana? Turunan parsial terhadap X Itu sama dengan Ya ini kasih keterangan ya Ini pada Di titik 4,9 Nah DoZ per DoX gimana? DoZ per DoX berarti 1 per 2 akar XY Kali turunan dari XY terhadap X adalah Y Dan DoZ per DoY Nanti dengan cara yang sama Itu hasilnya adalah X per 2 akar XY Oke Oke Sehingga Disini akan sama dengan ya DoZ per DoX pada saat X Y nya 4 X nya X nya 4 Y nya 9 Berarti X nya 4 Y nya 9 Y nya 9 ya Y nya 9 Per 2 kali 6 12 ya 9 per 12 DX nya berapa? DX nya itu X 3,9 Kurangi 4 Minus 0,1 Tambah DoZ per DoY Pada saat X nya 4 X nya 4 Y nya 9 2 kali 6 12 Berapa? 9,1 Kurang 9 0,1 Hasil akhirnya adalah 9 Ini minus 9 Kurang 4 Minus 5 ya Minus 5 Kali 0,1 Minus 0,5 Per 12 Bener gak? 0,1 Kali minus 5 Minus 0,5 Per 12 Atau 1 per Minus 1 per 24 4 Ya udah Maka Ya ini akar 3,9 Kali 9,1 Itu diampiri oleh 6 Dikurangi 1 per 2 4 Jadi begitu jawabnya Kemudian maksimum Minimum Nah Ini mirip Jadi Semua yang Dipelajari Di sebelumnya Itu Ya Ada tujuannya Tujuannya juga bisa Buat mencari maksimum Minimum Kita menghitung Maksimum Minimum Bisa menggunakan Ya Dari definisi Maksimum Minimum ya Atau bisa pakai turunan Nah sebelum itu Pertama Sebenarnya Pertama itu Maksimum Minimum itu Sebenarnya Titik maksimum Titik minimum itu Sebenarnya Titik ekstrim gitu ya Jadi titik ekstrim itu adalah Titik maksimum Dan minimum Titik yang nilainya ekstrim Jadi maksimum Minimum itu Titik yang nilainya ekstrim Jadi Pokoknya Kalau dia ditanya Titik ekstrim Berarti Entah maksimum Atau minimum ya Kemudian ada Lokal Dan global Nah Mungkin kita bicara Titik maksimum dulu ya Minimumnya Serupa Jadi titik ekstrim itu Ada lokal Sama global Ada lokal Sama global Nah dalam Konteks maksimum Lokal Berarti Nilainya itu Paling besar Daripada Tetangga-tetangganya Daripada Di sekitarnya gitu Itu maksimum Lokal Kalau maksimum global itu Yang nilainya Paling besar Di seluruh Domain Gitu Jadi kalau Jadi secara umum Itu nanti Secara umum Titik ekstrim Titik ekstrim Itu lokal Secara umum ya Jadi semua titik Maksimum itu Maksimum lokal Jadi semua titik maksimum itu Lokal Semua titik minimum itu Lokal Nah yang khusus itu Titik maksimum global Karena titik maksimum global Itu pasti titik maksimum lokal Maksudnya Di antara semuanya Dia yang paling besar Apalagi Di sekitarnya gitu ya Makanya dia Maksimum global itu Juga maksimum lokal Tapi gak semua maksimum lokal Itu maksimum global Gitu aja Jadi secara umum itu lokal Yang spesial itu global Oke Nah ini Jadi ya definisi dari Maksimum global itu Jadi P0 Titik P0 Adalah titik maksimum global ya Oke bedanya titik sama nilai Kalau titik itu nanti Ya titik ya wujudnya Kalau nilai Wujudnya nilai Jadi harus hati-hati ya Bedanya titik sama nilai Kalau disini berarti Ini nilai maksimum global Titik maksimum globalnya P0 gitu ya Nah P0 disebut Titik maksimum global Jika Dia itu menjadi Batas atas gitu Menjadi batas atas Ya batas atas Atau Dia itu nilainya Lebih besar Daripada yang lain Makanya disebut Maksimum global Untuk setiap P di S Nah Dari Di antara semuanya Dia yang paling besar Kemudian Nah kemudian Minimum global juga Sama definisinya ya Kemudian Nilai ekstrim global Itu Kalau dia merupakan Nilai maksimum Atau minimum Makanya tadi saya bilang Maksimum minimum itu Sebenarnya ekstrim Oke Nah kemudian Jika ketidaksamaan Berlaku pada N iris S Apa itu N Jadi N itu pokoknya Daerah di sekitar P0 lah Radius Maksudnya Kita punya titik P0 Terus di sekitarnya itu Dibandingkan gitu Yang di sekitarnya juga Dibandingkan Kalau ternyata Yang ini memenuhi Ini memenuhi Salah satu dari ini memenuhi Ya berarti Itu tuh Jadinya lokal gitu Jadinya lokal Ya jadi Ini yang disebut Lingkungan Atau daerah Di sekitar P0 gitu Jadi kita punya P0 Terus Titik-titik Nya itu Kita bikin Apa ya Bikin cakram gitu Bikin cakram Yang Jari-jarinya R Eh jari-jarinya Delta Nah itu semua titik Di sekitar situ Kalau dihitung nilainya Ya apa Pokoknya kita coba Bandingkan dengan Titik P0 gitu Kalau P0 Nya lebih besar Sama dengan Yang lainnya Yang disini Makanya dia jadi maksimum lokal Kalau ini jadi minimum lokal Jadi begitu aja sih Interpretasinya gini ya Jadi yang disini nih Ini Maksimum global Karena diantara yang lain Di semua domainnya Ini kan domain nih Yang S ini Di semua domainnya Dia yang paling besar Kalau ini Minimum global Karena diantara semuanya Dia yang paling kecil Kemudian juga ada Lokal Maksimum lokal Maksimum lokal Berarti dia cuman Paling tinggi Di antara tetangganya Jadi cuman dilihat Radiusnya aja Cuman dilihat Di radiusnya aja Cuman disininya aja Yang dilihat Gitu Ternyata dia yang paling tinggi Gitu Ya jadi maksimum global Eh maksimum lokal Kalau ini Minimum lokal Karena kalau kita Bicara tetangganya disini Dia yang paling rendah Gitu aja sih Bedanya Ya Lokal sama global Itu penting Nah Keberadaan titik Ekstrim Ya keberadaan titik ekstrim Itu syaratnya tuh harus Fungsinya tuh harus continue Pada himpunan Tertutup dan terbatas Ini coretan yang tadi ya Nah Jadi Apa yang namanya Nilai ekstrim Global sama lokal Tuh gak selalu ada Gitu ya Dalam suatu fungsi Di suatu domain Kenapa sih Gak selalu ada Gitu ya Ya kalau bicara Tentang ini nih ya Kayak gini misalkan fungsinya Misalkan kita Disatu pubah dulu ya Kita punya fungsi Kayak gini Pertanyaannya Kalau fungsinya Kayak gini nih Punya gak dia Maksimum global Dan minimum global Nah misalkan ini fungsinya Di sumbu X sumbu Y nya Gue gambarin ya Punya gak dia Nilai maksimum global Kalau digambarnya kayak gini Ya ini Agak turun dikit deh Ya jawabannya ini Gak punya maksimum Dan minimum global ya Gak punya maksimum global Dan minimum Global Tapi kalau ditanya Maksimum lokal Ada nih Ini maksimum lokal Ya Ini maksimum lokal nih Ini maksimum lokal Maksimum lokal Kalau ditanya minimum lokal Ada juga disini Minimum lokal Tapi Sekarang pertanyaannya Kalau global Ada gak Maksimum global Minimum global Disini Konteks Di fungsi ini Ada gak Maksimum global Dan Minimum globalnya Ini ada orang Ada ya Ada Kalau ada Dimana Titiknya Maksimum global Yang mana Yang paling Kalian Kanan Atas Kanan Atas Oke Misalkan Anggap aja Ini Gue kasih nilai aja Biar gak bingung Misalkan ini nilainya Satu Ini nilainya Sepuluh Misalkan Oke Jadi jawabannya Maksimum global Dan minimum global Tidak ada Misal Kan ini gak masuk kan Ini gak Sepuluh sebenarnya kan Karena ini Bolong Nah Kenapa Gak ada Misalkan Misalkan Kalau maksimum global Kalian bilang 9,9 Kan 10 gak ada Disini kan Ya gak 10 gak ada Disini Gak ada Fungsi Gak ada X Gak ada X Sehingga nilai Fungsinya 10 gak ada Karena emang Gak masuk kan Karena domainnya Emang dari sini doang Tapi Sininya emang Gak masuk Ini gak masuk Jadi kalau misalkan Ada X Yang nilainya 9,9 Sehingga kalian bilang Oh maksimum globalnya 9,9 Orang lain bisa bilang 9,99 Bisa Orang lain lagi bilang 9,999 Bisa Ya kan Gak jelas kan Bilangan apa sih Bilangan real Yang paling dekat dengan 10 Apa sih Kan gak jelas ya kan Kan nilai maksimum itu kan Yang paling dekat dengan 10 kan Cuman jangan 10 Karena emang Emang 10 gak terdefinisi Ya 9,99 9,999 Orang lain bisa bilang Yang lebih dekat lagi kan Jadi Kalau ditanya Bilangan real apa Bilangan real terbesar Bilangan real terbesar Yang kurang dari 10 Itu gak ada ya Ya Jadi bilangan real terbesar Yang kurang dari 10 Itu gak ada Beneran Bilangan real terbesar Yang kurang dari 10 Itu tidak ada Karena kalau kamu bilang 9,9 Paling besar Orang lain bisa bilang 9,99 Orang lain bisa bilang 9,991 Begitu aja berdebat Sampai gak meres gitu kan Jadi gak ada ya Bilangan real terbesar Yang kurang dari 10 Itu tidak ada Kecuali Ini masuk Disini Maka ini jadi Maksimum global Itu Karena udah fix 10 Yang paling besar Udah mentok Jadi begitu Ya Minimum global juga Gak ada dengan Argumen yang sama Jadi Syaratnya apa Maksimum global Dan minimum global Itu ada Harus tertutup Fungsinya harus tertutup Tertutup itu maksudnya Batasnya itu masuk Batasnya masuk Batasnya masuk Nah jadi Syarat dari Keberadaan Nilai ekstrim Global Lokal Itu Kalau fungsinya Kontinu Ini pasti ada Jaminan lah Jaminan Kalau fungsinya Kontinu Pada himpunan Tertutup dan terbatas S Itu jaminan ya Maka F punya Maksimum minimum Tapi F punya maksimum minimum Gak harus ini ya Gak harus Tertutup terbatas Tapi ya Tapi kalau himpunannya Tertutup terbatas Pasti dia punya Maksimum minimum Itu Maknanya gitu ya Maksudnya Himpunan tertutup terbatas Gimana Kan kalau dalam Dua pubah Itu kan Berarti Inputnya itu kan X,Y X,Y itu berada pada Bidang cartesius Nah Si S ini Ada di bidang cartesius Jadi misalkan begini Nah ini Himpunan S Ya ini Himpunan S Tertutup Tertutup tuh maksudnya Batasnya tuh masuk semua Biasanya kalau yang gak masuk tuh Ini kayak Patah-patah itu Nah Ini terbuka ini Ini himpunan terbuka Karena batasnya gak masuk Kalau tertutup batasnya masuk Kalau terbatas apa? Terbatas tuh Titik-titik disini Nilainya berhingga ya Titik-titik sini Maksudnya Titiknya tuh Koordinatnya itu Gak ada yang bilangan Tahingga gitu ya Jadi bilangannya berhingga semua Gitu maknanya ya Oke Oke jadi itu eksistensi ya Nah misalkan F fungsi dengan domain S Domain S itu Anggapannya kayak batasnya gitu ya Batasnya Kan kalau di satu pubah Batasnya kan selang ya Tapi kalau ini Batasnya tuh daerah gitu ya Daerah S Dan P0 Titik di S Jika Fp0 Nilai ekstrim Maka P0 Adalah titik kritis Jadi titik ekstrim Adalah titik Kritis Ya Titik ekstrim Adalah titik Kritis Nah titik kritis itu Tiga jenis Sama kayak di semester 1 Ada titik batas Batas dari S Kalau batasnya masuk ya Berarti Ini merupakan titik kritis Terus titik stasioner dari F Titik stasioner dari F itu yang Gradiennya 0 Kemudian titik singular itu Titik yang gak punya turunan Ya Jadi titik ekstrim itu Pasti titik kritis Tapi gak semua titik kritis Adalah titik Ekstrim Sehingga disini saya bilang Titik ekstrim itu Eh titik kritis itu Adalah calon titik Ekstrim Titik kritis adalah Calon titik ekstrim Masih calon Berarti kan belum resmi Cara ngeresminya gimana Ya berarti harus diuji kan Nah nanti bakal ada uji turunan Uji turunan kedua Dan lain-lain Ya Ya contohnya ini Mencari maksimum dan minimum Lokal dari berikut Oke pertama Kita harus cari titik kritisnya ya Atau gue Bisa bilang calon titik ekstrimnya Jadi titik kritis itu Calon titik ekstrim ya Cari titik kritis Sebenarnya tulis titik ekstrim Eh titik kritis aja sih Gak apa-apa lah Nah titik Kritis itu Titik batas gak ada Kenapa gak ada Karena gak ada batasnya Disini Karena di semua X dan semua Y Dia nilainya ada Makanya titik batasnya tidak ada Kemudian titik stasionernya Yaitu pada saat Gradiennya 0 Yaitu 2X-2 Dan Y per 2 ya Pada saat bernilai 0 ya Ini berarti artinya X,Y sama dengan 1,0 ya X-nya 1 Y-nya 0 Jadi harus 0,0 ya Gradien F-nya Jadi si ini merupakan Dan titik singulernya tidak ada Kenapa titik singulernya tidak ada Kenapa titik singulernya tidak ada Tau gak Kenapa titik singulernya Kenapa ya gak Ya karena dia punya turunan di semua tempat Kalau dia punya turunan di semua tempat Dimana dia gak punya turunan Yang gak ada kan Jadi titik singulernya tidak ada Karena mereka punya turunan semua Jadi begitu Atau kita bisa lihat Ini FX sama F-nya continue FX sama F-nya continue Jadi alasan tidak adanya Ini kalau yang batas kan tidak ada Karena tidak ada batas ya Tidak ada batas gitu ya Emang gak ada batasnya gitu ya Kalau ini Tidak ada Karena Punya turunan dimana-mana gitu Punya turunan dimana-mana Punya turunan dimana-mana Karena FX F-nya continue FX F-nya continue dimana-mana Jadi begitu Nah jadi sehingga titik kritisnya itu cuma satu Ya Titik kritisnya cuma satu Yaitu 1,0 Tapi kan ini Kira-kira maksimum atau minimum gitu Gak tau kan Gak tau kan ini maksimum atau minimum Pecuali kamu Udah tau Ternyata Si ini tuh punya batas gitu ya Si ini punya batas Si ini Batasnya apa? Kita bisa tulis X-1 kuadrat X-1 kuadrat Nah ini kan ada tambah 1 Berarti kurang 1 Tambah Y kuadrat per 4 Karena ini tidak negatif Ini tidak negatif Ditambah min 1 Berarti lebih besar sama dengan dari Min 1 Sehingga nanti kita bisa Nyimpulin dia minimum Tapi kan Kadang-kadang kita gak bisa nyari ininya kan Gak bisa nyari batasnya kan ya Nah Karena kadang-kadang kita gak bisa mencari batas bawahnya Atau batas atasnya gitu ya Kadang-kadang susah gitu ya Nah kita pakai uji Turunan parsial ke 2 Ya Pakai uji turunan parsial ke 2 Ini coretan yang tadi ya Sorry ya Ntar gue hapus dulu deh Nah jadi uji turunan parsial ke 2 itu Ternyata Serupa dengan Uji turunan ke 2 Untuk fungsi 1 variable Nah coba diingat ya Jadi pertama Misalkan kita tinjau di titik X sama dengan A gitu ya Nah kalau F aksen A stasioner Dan F double aksen A Kurang dari 0 Ya titik stasioner itu titik yang Gradiennya itu Gradien garis singgungnya itu Gradien garis singgung Atau garis singgung horizontal ya Jadi F aksen A sama dengan 0 Atau titik stasioner itu adalah Titik yang garis singgungnya horizontal Dan dia F double aksennya kurang dari 0 Itu artinya dia cekung ke bawah Ya Jadi kalau dia Gradien apa Dia cekung ke bawah Dan gradientnya 0 Maka dia jadi maksimum lokal Gitu Ya Dan sebaliknya Kalau Gradiennya Eh kalau dia cekung ke atas Dan Stasioner Maka dia minimum Lokal Kenapa lokal disini Kenapa gak global Karena Bisa aja ada yang lebih besar Gitu aja sih Jadi kita pakenya lokal Karena kan Tadi saya jelasin ya Secara umum Titik ekstrim itu Titik ekstrim lo Kal Cuma global doang yang spesial Jadi begitu aja ya Nah ternyata Anak mirip gitu ya Bedanya dimana Ya Jadi syarat pertama ya Misalkan PN0 adalah titik stasioner Ini dulu nih Ini syarat paling utama nih Stasioner dulu Dan punya turunan parsial kedua Kenapa harus punya turunan parsial kedua Karena kita menghitung ini ya Karena kalau gak ada Berarti dia Ya gak bisa ditentukan Maksimum minimumnya ya Atau bisa jadi Gak kontinu Nah Kita harus hitung Ini dulu FXX FYY Kurangi FXY Kuadrat Nah ini Sebenernya tuh FXY kuadrat tuh Datangnya dari FXY kali FYX ya Cuman gara-gara kontinu FXY Sama dengan FYX Jadi begitu Nah ini harus cari dia dulu Nah D Nah Dia itu Ekstrim atau enggak Bergantung sama D-nya Jadi kalau D-nya positif Kalau D-nya positif Itu pasti dia Ekstrim lokal Entah maksimum lokal Atau minimum Lokal Tapi kalau D-nya kurang dari 0 Ini Titik pelana Atau dia tuh Ya Bukan Ekstrim gitu ya Bukan Bukan titik ekstrim Ya gitu aja sih Titik pelana itu Bukan titik ekstrim Pokoknya Dia tuh Medioker Nilainya tuh Medioker Enggak paling besar Enggak paling kecil Di tengah-tengah Nah itu Titik pelana Kalau D-nya sama dengan 0 Tidak memberi kesimpulan Kalau D-nya sama dengan 0 Berarti uji gagal Ceritanya ya Uji gagal Berarti harus Pakai analisa yang lain lah ya Jadi harus nyitung D dulu ya Dan Nah Sekarang nilai Jenis titik ekstrimnya tuh Bergantung sama FXX nya Sebenernya kita juga bisa lihat dari FYY ya Sama aja sih Kalau pakai FYY Tapi yaudahlah Kita sepakati FXX aja Kalau FXX nya kurang dari 0 Berarti kan dia cekung ke bawah Mirip sama tadi Cekung ke bawah Berarti kan Maksimum lokal ya Nah sesuai kan Maksimum lokal Terus dan Kalau FXX lebih besar 0 Minimum lokal Sama kayak ini Jadi mirip Sama Satu variable Jadi begitu aja sih Nah buktinya ini menggunakan Apa Ya saya Membuat buktinya Konsepnya itu pakai Deret Tyler sih Deret Tyler sampai order kedua Jadi nanti kita tuh menghampiri Apa kita bikin hampiran Hampiran di sekitar Titik yang kita mau ya Misalkan A, B Pakai Tyler gitu ya Kan Tyler itu kan bisa menghampiri fungsi Jadi begitu Nanti Pokoknya tuh Ya kita dapat hasil yang kita inginkan gitu ya Nanti dibaca aja lah Jadi dibaca aja Maksudnya biar Kalian gak cuman terima aja gitu Terima Terima Mentah aja gitu Harus kurius lah Kok bisa sih kayak gini Nah jadi Ya begitulah Buktinya Buktinya nanti bisa dibaca Terus disini Pokoknya yang tadi saya bilang Sementeranya tuh gak harus pakai FXX Bisa juga pakai FYI Pokoknya pilih salah satu lah Tapi harus konsisten ya FXX aja Atau FYI aja Jadi begitu Contoh Contohnya Tentukan titik ekstrim Dari fungsi berikut ya Min X kuadrat Tambah Y kuadrat Per B kuadrat Tentukan titik ekstrim Yang pertama Kita harus cari calonnya dulu ya Cari calonnya Ya untuk nomor satu gitu ya Cari calon titik ekstrim Atau ya titik kritis lah Gue tulis titik kritis deh Kita harus cari titik kritis Titik kritis Titik kritis Ya udah titik kritis Pertama Ya yang gak ada gak usah tulis ya Pertama titik 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 batasnya gak ada Terus titik stasionernya Eh titik singulernya pasti gak ada juga Karena nanti Continue dimana-mana Berarti kita mau lihat Ini dulu ya Kita mau lihat Nabla dari Fxy nya dulu Itu sama dengan Min 2X per A Dan 2Y per B Nah ini alasannya Kenapa dia punya Kenapa dia gak punya titik singular Karena dia punya turunan dimana-mana Karena Ini turunan parsialnya continue Dan ini Titik stasioner gitu ya Titik stasioner Itu jelas banget ya Pada saat Nabla atau gradientnya 0 Yaitu X nya 0 Y nya 0 ya Titik stasioner 0,0 Nah terus sekarang kita Coba hitung aja ya Coba Karena ini kita gak tau Jenisnya maksimum atau minimum Kita pake uji turunan Kedua Terapkan uji turunan Kedua Uji turunan Turunan parsial sebenernya ya Turunan parsial ke dua Berarti kita harus hitung apa Kita hitung D dulu ya Berarti kita harus hitung FXX FXX nya Min 2 per A FYY nya 2 per B Terus FXY nya apa 0 gak sih 0 kan ya FXY 0 FYX juga 0 ya Iya gak Gak setuju gak Iya Ya Habis itu kita hitung D nya D nya sama dengan FXX FYY Kurangi FXY kuadrat Sebenernya FXY kali FYX ya Tapi gak apa-apa Sama dengan Min 4 per AB Kurangi 0 Ya ini kan bergantung Sama A sama B nya kan ya Bergantung sama A dan B nya ya Bergantung sama A dan B nya Nah Berarti ini ada beberapa Kasus ya Pertama Jika A dan B positif Berarti D nya kurang dari 0 kan ya Iya Maka 0,0 titik pelana Gitu aja Oke Ini kenapa cuy Ditik pelana Sekarang Kalau AB nya Negatif Jika AB kurang dari 0 Berarti D nya lebih besar dari 0 Maka dia 0,0 Extreme lokal Ya jelas kan ya Karena D nya lebih besar 0 ya Maka 0,0 Extreme Lokal Extreme lokal yang kayak gimana Bergantung sama Bergantung sama ini kan A nya kan ya Ya bergantung sama A nya kan ya Bergantung sama A nya Jadi Extreme lokal gitu ya Ada dua kasus ya Pertama Jika A nya Jika A nya positif Artinya Fx Fx nya Negatif kan ya Sehingga 0,0 Apa Kalau kurang dari 0 Cekung ke Bawah Berarti maksimum lokal ya Titik Maksimum Lokal Ya gue agak Nus maksudnya ya Dan Sebaliknya gitu ya Jika A kurang dari 0 Fx X nya Lebih besar 0 Sehingga 0,0 Titik Minimum Lokal Jadi ini ada banyak kasus ya Tergantung sama Nilai-nilai AB nya ya Gak dikasih tau sih AB nya Nah ini kalau kasus yang AB kurang dari 0 ya AB lebih besar 0 Ini titik pelana Itu yang ini nih Titik pelana Itu yang ini Jadi dia gak punya Maksimum Minimum Karena Dia tuh di tengah-tengah Gitu ya Di tengah-tengah Pelana ya Titik pelana Pelana itu kayak Di tempat Tempat duduk Buat orang berkuda sih Gitu Oke Itu yang terkait Maksimum Minimum ya Dan Sedikit Tentang Pengalilagrang Sebenarnya dikit sih Nah kalau pengalilagrang itu Ide nya gimana Ide nya gimana Pengalilagrang Jadi ini Bedanya itu Bedanya sama di Maksimum Minimum sebelumnya ya Jadi ini sebenarnya Tentang ekstrim juga sih Mencari nilai ekstrim Cuma sekarang Ekstrimnya itu Dikasih Kendala Atau dikasih Batasan gitu Ya Dikasih Batasan Ya jadi Mungkin di Yang Apa Uji turunan Uji turunan kedua ini Kalau uji turunan Parsial kedua ini Ini gak punya batasan Ya Ini gak punya batasan Dari contoh soal tadi aja Kan gak punya batasan Kan ya Gak ada batasannya Untuk X-Y nya Tapi Kalau ini Sekarang Ya itu yang disebut Masalah ekstrim bebas Nah tapi sekarang Kadang-kadang juga Kita punya masalah ekstrim Dengan kendala Begitu Jadi kita mau Maksimumkan Atau meminimumkan Suatu fungsi Tapi ada Fungsi kendalanya Ada Harus dimana Itu titiknya Nah misalkan Kita punya Fungsi yang mau Dimaksimumkan Minimumkan Tapi kita punya Constrain Atau kendala Constrain nya Berupa persamaan Nah Ya Nah biasanya Kalau kita mencari Nilai maksimum Minimum tuh Ya kan Kita cari nilai Z nya kan Yang paling tinggi Nah ini Z nya Paling tinggi Disini Ini Z nya Paling rendah Nah disini Kelihatan bahwa Si constraint ini Ya jadi kita punya Fungsi objektif Fungsi objektif tuh Fungsi yang Z sama dengan Fxy nya Fungsi objektif nya Sama kita juga punya Constrain Constrain nya Berupa persamaan Atau berupa Ya kalau persamaan Dalam X dan Y Berarti kan Kurva ya Kita punya Kita punya Constrain G Sama Fxy Yang dimaksimumkan Ini sangat masuk akal Kita memilih Titik yang bersinggungan Bersinggungan dengan Kurva ketinggian Ini kan bersinggungan Dengan kurva ketinggian Nilai-nilai ekstrimnya Jadi begitu Jadi titik ekstrim Terjadi pada saat Kurva ketinggian Dan kurva kendala Punya garis Singgung yang sama Alias bersinggungan lah Pokoknya Punya garis singgung yang sama Berarti bersinggungan Sehingga nanti Arah Garis singgung Tegak lurus Dengan vektor gradient Nanti ya Dijelasin Ah Oke Tegak lurus Dengan vektor gradient Ini jelas ya Jadi Gradient itu Akan selalu Tegak lurus Dengan Kurva ketinggian Jadi begitu Nah disini nih ya Misalkan ya Masalah baru ya Misalkan ya Ini Yang hitam ini adalah FXY nya gitu ya Atau kurva ketinggiannya Ini ketinggiannya masing-masing Dan ini Constrain nya nih Yang warna biru Yang warna biru ini Constrain nya Akan dicari Nilai ekstrim Dari fungsi berikut Sebutannya fungsi objektif Dengan kendala Ini GXY sama dengan 0 Ya sebenarnya Persamaan dalam X dan Y Nanti kalau misalkan Di ruas sekarang ada Ada X dan Y Bisa pindah ke ruas kiri Mirip sama yang tadi Sekarang kita pandang Kurva ketinggian berikut FX,Y sama dengan K Dan kurva GXY sama dengan 0 Sekarang Apa arti dari Memaksimumkan F dengan kendala GX,Y sama dengan 0 Artinya gini Artinya Kalau kita ingin Memaksimumkan F Berarti kan kita Pengen cari nilai K Sebesar mungkin kan ya Kita mau cari nilai K Sebesar mungkin Kita mau cari nilai K Sebesar mungkin Ya kan Maksimumkan maksudnya begitu Kita cari nilai K Sebesar mungkin Nah ini gimana Cara nyari nilai K Sebesar mungkin Kita nyari nilai K Sebesar mungkin Tapi Harus ada di kendala Nah ini kan nilainya Paling besar di 700 ya Atau menuju ke atas Kira-kira dimana Titik maksimumnya Ya kan disini kan Knya paling tinggi Jadi kita mencari Titik yang Knya tuh paling besar Ketinggiannya paling tinggi Ya disini kan Disini kan ya Oke Sama halnya dengan Apa arti meminimumkan Fungsi Dengan kendala Berarti kita cari Titik-titik di kendala Tapi nilainya paling rendah Disini nih Ya jadi Ada disini sama disini Dan ini adalah Gradiennya kan ya Gradien Gradien dari Ya ini gradien dari Ya ini Gradien dari Kendalanya bisa Gradien dari Permukaannya juga Bisa ya Oke Nah Nah ya Jadi kita mencari Kurva ketinggian Dengan K Sebesar mungkin Kalau mencari maksimum gitu ya Dengan K Sebesar mungkin Tapi memotong kendala Ya dong Ya harus memotong kendala Ya Memotong Dan ternyata Yang paling Maksimum itu Pada saat menyinggung Kan menyinggung Memotong ya Memotong di satu titik Yang kecil kecil mungkin juga sama Nah nanti kita memperoleh Di titik ekstrim gitu ya Kurva GX,Y sama dengan 0 Menyinggung Kurva ketinggian dari F Artinya Nabla G sejajar Dengan nabla F Begitu Karena nabla Nabla itu sebenarnya Atau gradien itu sebenarnya Akan tegak lurus Dengan Kurvanya gitu Tegak lurus Dengan kurvanya Dan kalau sejajar Berarti kan Di sekitar situ Garis hinggungnya sama ya Garis hinggungnya sama Berarti punya Gradien yang searah Itu Kalau sejajar berarti Si ini saling berkelipatan Gitu Nah kelipatannya ini adalah Anggap aja lambda Jadi begitu Dengan lambda konstanta Yang disebut pelipat lagrang Atau pengali lagrang Ya jadi Kuncinya disini aja Dimana ini adalah Fungsi objektif Ini adalah Buat Kendalanya gitu Jadi nanti kita Cuma nyelesaikan Sistem persamaan Menyelesaikan Sistem persamaan Ini Dan G Sama dengan 0 Jadi begitu Ya jadi Kesimpulannya Untuk mencari Nilai ekstrim Dari Z Sama dengan Fxy Terhadap kendala ini Kita cukup Menyelesaikan Sistem persamaan Yang berikut Yang terakhir ini Kan kita bisa cari kan Ini Kita bisa cari Ini Nanti alat bantunya Ini nih Nah Buat ngebantunya Nah kalau Constraintnya 2 Gimana Kalau constraintnya 2 Nanti Agak sedikit berbeda ya Kayak gini Ini Nah contohnya Tentukan titik ekstrim Dari Fungsi berikut Gitu Ya yang nomor 1 aja ya Coba Tentukan titik ekstrim Dari Berikut Nah berarti kita Cukup Cari Nabla F Sama nabla G Ya Anggap aja ini Nabla G nya ya Atau bisa Ya Bisa langsung aja ya Kalau gue langsung aja ya Fx gitu ya Fx itu berapa 2x Sama dengan Lambda Dikali Gx Gx nya adalah 2x juga ya Kemudian 2y Nah sekarang nabla y Itu sama dengan E2y Sama dengan Lambda dikali Y kuadrat per 4 Diturunkan terhadap Y Y per 2 ya Dan yang terakhir adalah X kuadrat Tambah y kuadrat Per 4 Sama dengan 1 Kita cukup selesaikan Sistem persamaan ini aja Gitu Gimana Nilasainnya Yang pertama Sebenarnya X nya bisa 0 juga ya Kalau dari persamaan ini Kan sebenarnya Diperoleh ini ya X sama dengan 0 Gitu ya X sama dengan 0 Atau Lambda sama dengan 1 ya Kalau untuk persamaan pertama Itu X sama dengan 0 Atau Lambda sama dengan 1 Kalau Yang kedua Itu Yaudah lah Kita dari yang ini dulu ya Pertama untuk X sama dengan 0 Gitu ya Untuk X sama dengan 0 Kita substitusi kepersamaan Kemudian ke terakhir Diperoleh Y kuadrat per 4 Sama dengan 1 Artinya apa Y sama dengan Plus minus 2 Oke Y sama dengan Plus minus 2 Ya berarti nanti Lambda nya tinggal Menyesuaikan aja ya Ya intinya kita Mencari X sama Y nya lah ya Oke itu yang pertama Kemudian Sekarang untuk Lambda sama dengan 1 Untuk Lambda sama dengan 1 Ini artinya apa Kalau kita substitusi Ke persamaan kedua Gitu ya 2Y Sama dengan Y per 2 Y per 2 Kalau Y nya Nah ini Kalau Y nya dicoret Kalau Y nya dicoret Kan 2 sama dengan setengah 2 sama dengan setengah Kontradiksi kan ya Ya udah berarti Ini sebenarnya Diperolehnya itu Y sama dengan 0 Jadi kalau untuk Lambda 1 Y nya sama dengan 0 ya Karena Y nya Gak bisa dicoret ya Kalau Y nya dicoret Jadi salah Ya kan Y nya 0 Kalau Y nya 0 Kan bener kan ini Nah Kemudian Substitusi ke Persamaan terakhir Yaitu X kuadrat Sama dengan 1 Sehingga X sama dengan Plus minus 1 Jadi ada titiknya Ada berapa aja Ada Jadi kita Jadi yang Kita peroleh itu Semuanya titik-titik Kritis ya Titik-titik kritis ya Titik-titik kritis Ini dari definisi yang tadi ya Titik yang memenuhi ini Merupakan titik kritis Titik-titik itu apa Calon titik Ekstrim Masih calon ya Berarti kita perlu uji Kita perlu Uji titik-titik kritis itu Ujinya gimana Ujinya ya kita masukin aja Ke fungsinya ya Uji Atau kita cari nilai Cari nilai dari Titik-titik kritisnya Titik-titik kritis Ada 0,2 0, minus 2 ya Jadi titiknya Ya ditulis dulu deh listnya Ada titik 0, plus minus 2 Ada titik Plus minus 1,0 Ya kita cek aja Di f x y nya ya Pertama F 0,2 F 0,2 Dapat apa 2 tambah 2 kuadrat 4 tambah 2 6 Nah ternyata 6 ini Bakal sama dengan F 0, minus 2 ya Kemudian F 1,0 3 ya Dan ini bakal sama dengan F minus 1,0 Nah sehingga disini kita memperoleh Yang ini jadi maksimum Yang ini jadi Minimum Yaudah berarti Kalau titik-titik ekstrimnya Berarti ya Titik maksimumnya Itu 0,2 0, minus 2 Ya jadi Titik maksimumnya Titik maksimumnya Adalah 0, plus minus 2 Titik minimumnya Plus minus 1,0 Interpretasinya gimana nih Coba kita cek Di kaluator dia Gak tahu deh Coba Interpretasinya gimana Jadi Nah ini Interpretasinya nih ya Jadi Maksimum globalnya Itu di 0, minus 2 0,2 Nilainya 6 Dan minimum globalnya Minus 1,0 Dan 1,0 Nah jadi kita bisa lihat Jadi di titik-titik Di constraint ini Mana nilainya paling tinggi Mana nilainya paling kecil Titik-titik di constraint ini Mana yang paling tinggi 6 Mana yang paling rendah 3 Atau kita bisa lihat dari Konturnya gitu Petak konturnya Jadi begitu Screenshot nih Biar kebayang Jadi Ya Begitulah Kalau Jadi kita Sekarang bisa menghitung Nilai maksimum-minimum Bisa pakai Contrain Atau Gak pakai Constrain Kalau misalkan Ada constraint-nya Pakai lagrang Kalau gak ada Constrain-nya Pakai Yang Turunan parsial kedua Tadi ya Yang uji turunan parsial kedua Jadi begitu Oke Oke Cukup ya Oke Oke Jadi Thank you Buat Hari ini ya Kurang lebihnya Dimaafkan Semoga Bermanfaat Dan Quiznya kapan sih itu? Quiznya tuh Selasa Kak Barengan kita Les Oh Selasa Selasa ya? Selasa apa Kamis sih? Mukanya Kamis ya? Selasa Kak Oh kamu ujiannya Selasa? Eh ujian Quiznya Selasa Barengan sama Kita Rencana tuh Offline sih Kak Mungkin nanti Mungkin nanti Nanti nyari tempat aja ya Jam 4 Sampai jam 6 Oh iya Selasa ya Selasa saya Lihat-lihat dulu ya Saya Saya soalnya dengernya Kamis Kalian ngecatnya Kamis Ya nanti Ya bisa diatur lah Di Dicat aja Di line gitu Oke Oke Thank you Selamat Beraktivitas ya Boleh minta catatannya ya Nanti ya Kak Oh iya Kak Oh iya siap-siap Habis ini dikirim Siap Makasih banyak ya Kak Makasih banyak ya Kak Ya siap